Kontingen Indonesia masih bertahan di peringkat ketiga kelasemen medali SEA Games 2021 Vietnam per minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman resmi SEA Games 2021, tim Merah Putih sudah mengumpulkan total 203 medali, yang terdiri dari 57 emas, 78 perak, dan 68 perunggu. Hingga artikel ini tayang, Indonesia telah memanen sembilan emas dari cabang olahraga, cabur, canu, kayak, catur, angkat besi, menembak, dan renang. Cabur kayak mempersembahkan tiga medali emas hari ini lewat nomor Men's Kayak 4 500 meter, Women's Kayak 4 500 meter, dan Women's Canu 4 200 meter. Kemudian, Chelsea, Sihite, dan Umi menyumbang emas dari cabur catur nomor Women's Team Blitz. Medali emas juga datang dari atlet angkat besi Rahmat Erwin Saputra yang berkompetisi di kelas 73 kilogram. Peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu mengumpulkan total angkatan 345 kilogram, 155 kilogram snatch dan 190 kilogram clean engine. Setelah angkat besi, giliran cabur menembak yang mendulang medali emas Sea Games Hanoi 2021. Cabur menembak meraih dua emas, yang pertama dari Richa Nancy Perangin Angin, Women's 10 meter running target. Kemudian disusul tim putri Richa Nancy, Nourma Trai Indriani, dan Nurul Sofia, yang tampil di nomor Women's 10 meter running target. Sama seperti menembak, cabur renang juga mempersembahkan dua medali emas untuk kontingen Indonesia. Dua medali emas tersebut datang dari Nomor Men's Bivin 100 meter, Harvey Hubet Huta Suhut, dan Women's 4x200 surface relay, Katerina Eda Rahayu, Asifa Helsa Ashuroh, Fania Elvira Ellen Ramadhani, Andini Mutia Maulida, dan Janis Rosalita Suprianto. Sementara itu, puncak klasemen medali Sea Games 2021 masih diduduk oleh tuan rumah Vietnam dengan total 389 medali, 179 emas, 104 perak, 106 perunggu. Di peringkat kedua, ada Thailand yang sudah mengoleksi 75 emas, 90 perak, dan 120 perunggu, total 285 medali. Di perikat keempat ada Singapura dengan torehan total 158 medali, yakni 47 emas, 44 perak, dan 67 medali perunggu. Hari ini Indonesia dipastikan akan menambah satu emas dan satu perak dari cabang bulu tangkis setelah terjadi All Indonesian Final di Nomor Ganda Putra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.